Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya. Kulah dampaknya besar. Mama, mama pengen permen, mama lagi ngaji dulu. Permen, mama, permen, malu sama Pak Ustadz. Ntar mau beliin permen, satu truk. Satu truk tuh. Itu yang terbayang di anak itu langsung satu truk, Bu. Pak. Kelihatannya sederhana. Tapi kalau anda nanti gak koreksi itu, dia akan biasakan. Kalau dia jadi orang tua, kalimat itu akan dipakai lagi. Dan dia dari kecil terbiasa mendengar yang salah. Antum kalau memang mau bekerja, bilang bekerja. Jangan bilang main dulu ke depan. Nana, ayah mau pergi dulu ya. Ayah mau kemana, ikut, ikut, ikut. Nah enggak, ayah cuma ke depan aja. Padahal mau kerja jauh, bilang aja pergi jauh. Supaya langsung memberikan pelajaran kepada dia. Dengan kalimat-kalimat yang indah. Ajak main dulu, ceritakan dulu. Ayah mengajar dulu ya. Dengan mengajar ini, ayah bekerja dulu dengan kerja ini. Nanti adik insya Allah pulang, bisa dapat mainan. Kita bisa main lagi, kita bisa jalan-jalan lagi. Kita bisa mengaji bersama. Kalau ayah gak bekerja, kita gak bisa melakukan itu lagi. Buat dia mengerti dengan bahasanya. Setelah itu pamit. Kalimat itu lebih elegan, lebih bagus. Dibandingkan membuat kalimat-kalimat yang tidak nyata. Jangan tunjukkan sesuatu yang tidak benar. Walaupun pada anak kecil. Anak kecil kalau diajari yang tidak benar. Dewasanya dia akan terbiasa dengan ketidakbenaran itu. Nanti besok-besok LKS yang 10 ribu, dia bilang 100 ribu. Itu balasan dari permain satu teruk tadi. Terima kasih.